Pemirsa, sejumlah negara tengah menghadapi tantangan global dan regional dalam pencapaian SDGs, termasuk tertunda gara-gara adanya pandemi COVID-19. Nyatanya kinerja cabayan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SGDs Indonesia ini terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun tentu saja di tengah pencapaian ini masih banyak pekerjaan rumah yang masih menanti demi mengejar capaian SDGs demi membangun negeri. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam rapor capaian SDGs Indonesia. Kita lihat slide yang pertama. Ya, kalau kita lihat ya dunia saat ini sedang berpacu dalam waktu di tengah upaya bersama-sama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau yang kita kenal dengan SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya kemajuan ini sangatlah penting mengingat kita telah mencapai setengah perjalanan menuju 2030. Indonesia pun mencatat kemajuan yang luar biasa. Berdasarkan data Sustainable Development Report tahun 2023, di tingkat global posisi Sustainable Development Report 2023 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 75 dunia atau naik signifikan dibandingkan dengan 4 tahun lalu di peringkat ke-102. Skor Indonesia juga meningkat dari 64,2 pada tahun 2019 menjadi 70,2 pada 2023. Di posisi Indonesia, kini berada di peringkat ke-4 untuk kawasan ASEAN. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berperan sebagai pemeran kunci dalam mempertahankan dan mempercepat pencapaian SDGs di tingkat regional menuju tahun 2030. Pada tingkat nasional, Kementerian PPN Bapenas yang ditunjuk Presiden RI sebagai koordinator pelaksana SDGs di tanah air melaporkan bahwa capaian SDGs nasional tahun 2022 ini menunjukkan 76 persen indikator SDGs di Indonesia telah tercapai dan mengalami kemajuan. Dengan rincian terdiri dari 62 persen target di atas 138 indikator tercapai dan 14 persen atas target di 31 indikator akan tercapai. Kalau kita lihat seperti apa slide 2, implementasi SDGs ya. Kalau kita lihat, implementasi SDGs yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 289 indikator dikoordinasikan dalam 4 pilar. Yaitu, pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum dan tata kelola. Lebih dari 62 persen dari total 224 indikator SDGs yang dievaluasi, ada 138 indikator telah tercapai. Dan 14 persennya atau 31 indikator menunjukkan trennya yang membaik atau akan tercapai. Sedangkan 55 indikator atau 24 persen ini perlu perhatian khusus dan percepatan agar kembali on track. Kemajuan yang cukup baik dapat dilihat pada pilar lingkungan, kalau kita lihat hukum tata kelola dan ekonomi. Sementara pilar pembangunan sosial masih memiliki 28 persen yang memerlukan perhatian khusus. Sehingga perlu didorong melalui upaya percepatan agar kembali kesesuai dengan target yang ditetapkan. Ya, sejalan dengan capaian yang diukur Indonesia, Sustainable Development Report tahun 2023 memberikan catatan terhadap tren capaian SDGs di Indonesia. Meskipun skor indeks Indonesia meningkat 6 persen poin sejak tahun 2019, upaya ekstra dibutuhkan untuk mencapai beberapa tujuan. Tujuan yang relatif stagnan dan menghadapi tantangan berat antara lain. Tujuan 2, tanpa kelaparan, tujuan 7 energi bersih dan terjangkau, lalu ada tujuan 14 ekosistem lautan, lalu ada tujuan 15 ekosistem daratan, dan tujuan 16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Kalau kita lihat slide berikutnya, akselerasi pencapaian target SDG. Ya, kalau kita lihat berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi pencapaian target SDGs di Indonesia. Di antaranya, kita lihat kolaborasi antar pemangku kepentingan, paradigma baru yang dibawa oleh SDGs telah merubah pendekatan pemerintah Indonesia dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Hal ini selaras dengan prinsip no one left behind, di mana SDGs mendorong agenda pembangunan nasional menjadi lebih partisipatif dan melibatkan multi pihak yang luas baik pemerintah maupun non-pemerintah. Kebijakan-kebijakan pembangunan disusun bersama-sama dengan multi pihak, sehingga rasa kepemilikan atas agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN ini menjadi tumbuh lebih kuat dan diharapkan pelaksanaannya tidak akan meninggalkan siapapun. Oleh karena itu, aksi nyata dan kerjasama dari semua pihak sungguh sangat diperlukan untuk akselerasi pencapaian SDGs, terutama yang didukung dengan penguatan kerangka regulasi melalui Perpres SDG nomor 111 tahun 2022. Dan yang kedua, kita lihat di slide berikutnya, ini adalah pembiayaan inovatif. Kalau kita lihat bagaimana rinciannya, kita melihat di layar kaca Anda, ini kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di Indonesia maupun dunia meningkat signifikan sejak pandemi COVID-19. Gambaran ini memperlihatkan peningkatan tersebut. Sebelum pandemi, ini total kebutuhan pendanaan pencapaian SDGs di Indonesia pada 2020 hingga 2030 sebesar 67 ribu triliun rupiah dengan kesenjangan atau gap pembiayaannya mencapai 14 ribu triliun rupiah. Namun setelah pandemi, total kebutuhan pendanaan pencapaian SDGs di Indonesia pada periode yang sama, ini meningkat menjadi 122 ribu triliun rupiah dan kesenjangan pembiayaannya mencapai 24 ribu triliun rupiah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berbagai pihak dalam mengatasi financing gap atau kesenjangan pembiayaan dalam mencapai SDGs di Indonesia. Sejauh ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menutupi kesenjangan pembiayaan dalam mencapai SDGs di Indonesia tersebut. Sebagai mana yang diamanatkan melalui Perpres nomor 111 tahun 2022, ini tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi Perpres tersebut mendorong platform pendanaan inovatif untuk SDGs dan menekankan peran dari berbagai pihak. Mulai dari kementerian lembaga, filantropi, pelaku usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat. Indonesia juga memiliki banyak inisiatif terkait pembiayaan untuk pembangunan. Mulai dari pembiayaan publik, SDGs bond, pembiayaan campuran, lalu ada strategi nasional inklusi keuangan, lalu ada peta jalan ekonomi berkelanjutan, taksonomi hijau, hingga teknologi finansial. Jadi selain itu pemerintah juga telah memetakan pembiayaan SDGs berdasarkan tujuannya serta mengembangkan SDGs Financing Hub. SDGs Financing Hub bertujuan meningkatkan investasi sektor swasta untuk pembangunan berkelanjutan serta memperluas potensi pembiayaan. Jadi itu tadi pemirsa, komitmen Indonesia terkait SDGs bagi dunia semakin nyata. Hal ini terlihat dari pencapaian kualitas pembangunan berkelanjutan di tanah air yang semakin membaik atau progresif dari tahun ke tahun. Jadi selain dari pemerintah melalui kementerian PPN Bapenas, selaku koordinator pelaksana SDGs di Indonesia, perlu juga adanya kontribusi dan aksi nyata seluruh masyarakat Indonesia. Kini saatnya Anda, saya, kita semua terlibat untuk mendukung capaian SDGs Indonesia. Terima kasih.